Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Andri pribadi. Dan kali ini gue akan mengungkapkan beberapa tempat rahasia yang ada di Blockspace. Tempat apa aja kah itu? Oke, silahkan disimak. Oke, yang pertama adalah Marineford Island. Marineford Island ini adalah tempat dimana lo bisa ngelawan Vice Admiral. Dan disini ada tempat rahasia. Dan lo perlu untuk lompat beberapa kali. Disini pun gue beberapa kali jatuh kalau mungkin nanti kalian lihat. Disini ada tempat dimana kalian bisa mendapatkan item yang bernama apa ya? Gue lupa. Black Cap kalau nggak salah. Nah, itu fungsinya adalah menambah darah lo 100. Terus menambahin stamina atau energi lo 100. Dan juga meningkatkan semua status lo seperti pedang, devil food, dan lain-lain. Itu 5% kalau tidak salah. Terus menambahin invoice. Padan orang-alain dari perlu kita Justice Championship. Oke selanjutnya yang di tempat kedua adalah Desert Island Desert Island ini adalah tempat nanti kalian mendapatkan item rahasia dimana kalian akan mendapatkan Swordman Head nah itu nambahin kekuatan pedang itu sekitar 5% gue lupa 5% atau 15% gue gak tau gue lupa tapi ya ini cukup bagus untuk kalian yang menggunakan pedang gitu loh oke di posisi ketiga adalah Buggy Island bagi Island ini dimana kalian nanti ngelawan si Raja Badut dan juga para bandit-banditnya gitu loh nah disini ada tempat rahasia dimana kalian bisa mempelajari gerakan yang bernama Black Lake atau tendangannya si Sanji gitu loh tempatnya sih lumayan tersembunyi juga jadi gue masukin ke dalam deretan tempat rahasia juga oke di posisi keempat kita ada Snow Island atau tempat yang bersalju disini kalian bisa mempelajari beberapa gerakan seperti Haki, Gempo, Buso dan Soru apa fungsinya kalau Gempo itu untuk loncatan double terus ya Buso untuk memberikan kekuatan agar lu bisa memukul orang yang ber-tipe buah Devil Glogia dan Soru adalah untuk teleport oke di posisi kelima kita ada Volcano atau Magma Island disini kalian bisa mendapatkan item yang pertama Soulcan atau pedang pedang jiwa sebenernya atau tongkat jiwa dan menurut orang yang pernah memakai pedang ini dia mengatakan sih katanya bisa ada skillnya yang bisa ngebekuin orang gitu tapi gue gak tau karena gue sendiri gak mastery dalam pedang ini gitu loh gue pun nanti mungkin akan coba oke di sini oke lalu di posisi ke enam di pulau fishman atau underwater island disini kita bisa mempelajari yang namanya fishman karate dan ini adalah apa ya jenis combat atau pertarungan tangan kosong yang paling tinggi dan jujur aja sih kalau untuk gue sih karena gue pengguna pedang gak terlalu kepake banget dan bagi kalian yang pengguna pedang jangan ngebuang-buang diet untuk ngebeli gerakan ini gitu loh tapi bagi kalian yang mungkin menggunakan apa ya pertarungan tangan kosong mungkin teknik ini bagus selamat menikmati selamat menikmati oke di posisi ke tujuh atau di posisi terakhir ada monkey island nah disini kalian akan bertemu dengan sea science atau namanya adalah saber expert nah ketika kalian membunuh raja ini gue masukin ke daftar tempat rahasia karena emang tempatnya rahasia banget untuk memacangkan tekat-tekinnya sendiri nanti mungkin kalian bisa lihat di video gue yang sebelumnya nah untuk membunuh saber expert ini kalian akan mendapatkan hadiah yaitu sebuah saber dimana saber ini miliknya si saber expert ini gitu dan ini jujur aja ini setingkat banget sama bisento menurut gue nah ini untuk masalah skill sih ya ini menurut kalian aja bagus yang mana gitu loh bisento atau saber oke terima kasih yang udah menonton dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian yang memainkan block space dan apa ya gue akhirin aja sampe sini terima kasih yang udah nonton jangan lupa subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye